Intro Halo adik-adik Datang kembali di acara kesayangan kita Let's go kids Adik-adik hari ini kakak mau perkenalkan diri dulu Kakak, Kak Nenny, dan teman kakak Aku Ella Dan Aku Ella Nah biar makin semangat ikut acara Let's go kids Yuk sama-sama berdiri yuk 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 Ayo teman-teman Sudah siap? Siap Yang sudah siap kakak hitung sampai tiga Kita peragain gerakan Let's go kids sama-sama ya Iya Ayo ayo Satu Dua Tiga Let's Let's go kids Adik-adik kakak mau kasih tau acara Let's go kids ini Ya Akan tayang setiap minggu pertama dan minggu ketiga Ya Jam tiga sore Wah jam tiga sore ya kak Iya Jadi ikutin terus ya Kak aku pasti tonton terus deh Aku juga Jangan sampai ketinggalan ya Iya betul Supaya kita Supaya kita makin pinter dalam belajar berdoa Ya Nah hari ini temanya adalah doa Bapak kamu Wah Seru sekali tuh kak pasti Iya Pasti Karena itu ikutin terus ya Ya Acara Let's go kids Ya Adik-adik sekarang Ya Yang sudah siap Yuk semuanya lipat tangannya Kita mau memuji Tuhan Ya Dan kita mau berdoa kepada Tuhan Adik-adik di rumah sudah siap? Siap Siap Elo dan Ella sudah siap? Siap 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 Oke yang sudah siap Yuk kita sama-sama Let's go Awww Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami berkatmu hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jalan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami berkatmu hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami dari pada yang jalan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Dikuduskanlah Datanglah kerajaanmu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami berkatmu Hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskan Tetapi lepaskan kami dari pada yang jalan Dan ampunilah Dan ampunilah kesalahan kami Dan ampunilah kesalahan kami Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan membawa kami dalam pencobaan Yang dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami dari pada yang jalan Tetapi lepaskan kami dari pada yang jauh Tetapi lepaskan kami dari pada yang jauh Doa Bapak kami, Matius 6, ayat 9-13 Bapak kami di surga, dikutuskan namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah gandakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami dari pandan jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Selamat bergabung bersama kakak di Kebenaran Alkitab Di sini kita akan belajar mengenai sejarah Alkitab Adik-adik, tahukah kamu bahwa doa Bapak kami Yang sering kita dengar dan kita ucapkan Adalah salah satu pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Saat ia berkotbah di bukit Karena doa merupakan salah satu pengajaran Yang menjadi dasar keimanan orang percaya Pada episode yang pertama ini Kita akan belajar tentang isi doa Bapak kami Doa ini diawali dengan kalimat Bapak kami yang di surga Adik-adik, hal ini menunjukkan kepada kita Bahwa doa ini hanya ditujukan kepada Bapak yang di surga Taukah adik-adik, pribadi Bapak di surga Adalah alasan pencipta Yang memiliki sifat seperti berikut ini Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa Yang bekerja terus-menerus secara aktif Untuk melaksanakan kendaknya yang mulia dan luhur dalam sejarah dunia Khususnya sejarah keselamatan manusia Apa buktinya Allah bekerja? Kita dapat melihatnya dalam kitab perjanjian lama Pertama-tama, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran suci Seorang anak laki-laki yang akan disebut dengan Immanuel Nubuat ini digenapi dalam kitab Injil Matius Tentang kelahiran Yesus Kristus Melalui perawan Maria ke dalam dunia Bukan hanya itu saja loh Allah juga bekerja menyatakan maksudnya kepada orang bukan Yahudi Yaitu mereka yang mencari jalan menuju tempat kelahiran Yesus Kristus Yang kedua Allah kita adalah Allah yang adil Yang mengajukan tuntutan-tuntutan kepada setiap orang yang percaya kepadanya Untuk melakukan kehendaknya dan meninggalkan dosa Adik-adik, hukuman akan diberikan secara adil Dan setiap orang yang menerima ganjaran menurut perbuatan-perbuatannya Melalui fakta ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang tegas dalam peraturan-peraturannya Yang ketiga Allah kita adalah Allah yang murah hati dan penuh kasih Dalam kitab perjanjian lama Allah tampil sebagai Allah yang menakutkan Allah yang kerap menghukum umatnya yang tidak taat Wow Namun Tuhan Yesus menunjukkan sisi kedekatan Antara dirinya dan Allah Yesus berbicara tentang Allah dengan bahasa yang akrab Ia memakai sebutan Bapakku Kasih Bapak terbukti melalui pemeliharannya atas seluruh ciptaan Hal ini dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-26 sampai ke-30 Dan Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13 Yang menceritakan tentang Allah yang memberi makan burung-burung dan memeliharannya Ada juga loh di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ke-4 Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-18 Juga ada dalam Matius 7 ayatnya yang ke-11 Berbicara mengenai Bapak memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Ada juga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-10 Yang menjelaskan tentang Kristus memperhatikan anak-anak Dan ternyata ada juga di dalam Injil Matius 18 ayatnya yang ke-19 Yang mengatakan bila orang sepakat dalam doa mereka Mereka boleh menantikan jawaban Allah dengan penuh kepercayaan Melalui ayat-ayat Alkitab tersebut Jelaslah sudah bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita Bagaimana caranya berbicara kepada Allah secara dekat Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang luar biasa Yang sekarang kita kenal sebagai doa Bapak kami Adik-adik dengan belajar doa Bapak kami Tuhan Yesus ingin mengajarkan gaya hidup sebagaimana mestinya Yang harus dimiliki umat pilihan Allah Artinya doa Bapak kami bukan hanya diucapkan Tetapi kita harus menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja Dan dimanapun kita berada Agar kita menjadi berkat See you again, adios amigos Bye-bye Sampai jumpa di kebenaran Alkitab selanjutnya Sampai jumpa di kebenaran Alkitab selanjutnya Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Baca kitab suci doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tunggu Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tunggu Baca kitab suci doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Sampai jumpa di kebenaran Alkitab selanjutnya Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Kalau mau tumpu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Kalau mau tumpu Kalau mau tumpu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumpu Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Semuanya lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kami dapat beribadah kembali Tuhan saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah Tuhan setiap firman yang kami sampaikan Dapat kami pahami dengan baik Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom adik-adik Pada pertemuan kali ini di seri doa Bapak kami Kita akan membahas judul tentang Bapak kami yang di surga Tahu gak adik-adik Kita kalau misalnya pengen tahu tuh apa sih sebenarnya sifat-sifat Allah Seperti apa sih sifat Bapak kita yang di surga Yang pertama sifat Bapak kita yang di surga adalah penuh kasih Yang kedua Bapak kita itu adalah Bapak yang adil Murah hati dan lemah lembut Untuk mengenal pribadi Allah itu kita wajib melakukan yang namanya 3M Apa sih itu kak Neng sih? M yang pertama kita itu wajib membaca firman Tuhan Dengan membaca firman Tuhan kita dapat tahu Apa sih kehendak Allah dalam kehidupan kita Dan bagaimana kita dapat menyenangkan Allah Oke Dan M yang kedua adalah kita harus berdoa Kita harus melangsungkan yang namanya komunikasi dengan Allah Tahu gak adik-adik Dengan cara kita berkomunikasi dengan Allah setiap hari Kita dapat tahu apa sih keinginan Allah dalam kehidupan kita Apa sih kehendak Allah untuk kita semua Ya tahu gak adik-adik pada zaman dahulu para nabi juga sering dan suka memuji nama Tuhan Mereka juga suka berkomunikasi dengan Tuhan Contohnya Raja Daud dia sering berdoa dari siang dan malam setiap hari berdoa Nah begitu juga dengan kita Dengan kita berdoa dan melakukan komunikasi dengan Allah Kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Oke Dan M yang ketiga adalah kita harus memuji nama Tuhan Tahu gak adik-adik Bapak sang pencipta kita sangat senang dipuji dan disembah Dengan kita memuji dan menyembah Allah Artinya kita mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita Oke Dengan melakukan 3M tadi adik-adik Kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Dan kita dapat memiliki karakter seperti Kristus Yang selalu menyenangkan hati Bapak Oke adik-adik Udah tahu ya apa yang harus kita lakukan Dipraktekin ya adik-adik Bye Adik-adik gimana teman-teman Seru banget ya kak Iya Iya Adik memang Tuhannya bahas apa sih ya lo Sifat-sifat Allah Sifat-sifat Allah Iya Berarti kalau sifat-sifat Allah ada banyak dong ya Tadi ada 4 Ada 4 Iya Boleh sebutin gak Aku, aku tahu Kasih Oh kasih Eh lo aku kan juga mau Jangan lebut tak Iya Sebutin Aku, aku tahu Adil Adil Apa lagi Yang ketiga apa ya Ella ya Itu Yang ada lembut Lembut apa ya Aku tahu Ella Lemah lembut Iya betul Iya Satu lagi apa Apa ya Yang keempat Apa ya Murah hati Betul Murah hati Iya Adik-adik Iya Adik rumah juga pasti udah denger ya Firman Tuhannya bagus banget Iya Nah sekarang kakak mau kasih teka teki buat adik-adik Wah asik Yang siap teka teki yuk sama-sama bilang Let's go Nah teka tekinya begini adik-adik Apa tuh kak Dengerin baik-baik ya Iya aku dengerin Gini yang pertama Iya Buah pohon durian Nama buahnya apa Aku, 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 aku Aku Itu kayak rambut aku Kayak rambut kamu Durian Kira-kira jawabannya benar gak ya Jeng, 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 jeng Benar Iya Benar Oke Oke Sekarang pertanyaan kedua Itu yang aku ya kak Iya Ella Nama jeruk Nama buahnya apa ya Aku Apa itu Aku tahu Apa Ella Itu Jangan lama-lama Ella Jeruk Yes Jawabannya benar-benar Jeng, jeng, jeng Benar Ya Oke Hebat kan kak Iya kalian berdua hebat Iya Adik-adik di rumah juga pasti hebat-hebat Kak Gak ada pertanyaan yang lebih sulit kakak Iya Iya Jadi gini Ella dan juga adik-adik di rumah Iya Maka cuma mau kasih tahu Kalau ada pribahasa yang bilang kayak gini nih Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Oke Maksudnya Maksudnya Begitu juga kita dengan Allah Bapak Allah Bapak itu penuh kasih Kasihnya besar banget ya kak Benar Iya Karena itu kakak mengajak adik-adik semua Untuk terus ikut acara Let's Go Kids Yang tayang di minggu pertama dan minggu ketiga Jam berapa kak? Di jam 3 sore Wah Oke Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik Bye 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 Bye